Saudara Golkar memberi sinyal mendukung Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, di pemilihan Gubernur Jakarta. Golkar memilih Rituan Kamil bertarung di Jawa Barat. Setelah mendukung menantu Presiden Jokowi Dodo di pemilihan Gubernur Sumatera Utara tiga pekan lalu, giliran Kamis petang kemarin, Golkar memberi sinyal mendukung Kaesang Pangarep, Putra Bungsu Presiden Jokowi, untuk bertarung di Jakarta. Golkar menyodorkan Yusuf Hamka sebagai pasangan Kaesang di Jakarta. Untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang-melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Ini baru sinyal setelah pembahasan tertutup saat kunjungan Kaesang ke Markas Golkar di Selipi Palmerah. Kaesang yang membawa rombongan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpinnya memberi sinyal dukungan itu, sambil menyatakan akan melawan Golkar di Banten. Pak Erlangga bilang kami beberapa daerah akan berkolaborasi, salah satunya tadi adalah Semarang, dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta. Jalan-jalan ke Palmerah, jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah, tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Safari politik Kaesang sebelumnya ke Partai Keadilan Sejahtera, yang telah memberikan anis rekomendasi maju di Pilgub Jakarta bersama elit PKS Sohibul Iman. Setelah dari Golkar, Kaesang menyatakan ingin menemui Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang juga Putri Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Insya Allah dalam waktu dekat, secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Terus tadi mengenai Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka. Saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lufi, tapi sekali lagi izinkan saya, karena nantikan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu saja. Oh, elektabilitas saya tinggi. Ya, memang bagus pasti elektabilitas saya. Bila PSI jadi berkoalisi dengan Golkar, dengan menerima Yusuf Hamka sebagai calon wakil Gubernur Jakarta, maka Ridwan Kamil dipastikan di bawah Golkar bertarung di Jawa Barat. Peta tokoh dan dukungan partai di pemilihan Gubernur Jakarta dan Jawa Barat masih cair hingga kini. Setelah Anies Baswedan menyatakan maju dan kini mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan sinyal dukungan Partai Keadilan Sejahtera, Ridwan Kamil dan partainya Golkar kini galau. Golkar ingin membawa RK, Gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2023 kembali bertarung di Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.